Benarkah PKI akan bangkit lagi di Indonesia? Jawabannya jelas tidak bisa karena sebab-sebab berikut ini Yang pertama, di Indonesia ada undang-undang yang melarang paham Marxisme dan Leninisme alias Komunisme Jadi organisasi apapun seperti PKI berlandaskan ideologi ini tidak akan mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Apalagi ikut pemilu untuk kursi DPR yang anggotanya juga pasti akan ditangkap karena melanggar undang-undang siapapun presiden yang berkuasa Yang kedua, ideologi komunis sendiri sudah usang untuk abad ke-21 ini Sosialisme dalam banyak bentuknya sukses di negara-negara maju seperti Inggris, Kanada, dan negara-negara Eropa yang banyak menerapkan sosialisme Fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis dan lain-lain yang disediakan negara Tapi coba sebutkan di mana ada negara komunis baru yang lahir pas kabubarnya Uni Soviet Negara-negara komunis lama masih bertahan karena tangan besinya masih kuat dan atau mereka memodifikasi diri Kalau ada opnum di Indonesia yang mencoba menjual PKI jelmaan baru Dia akan ditertawakan oleh orang-orang sekampung sebelum kemudian dia akan ditangkap oleh aparat Yang ketiga, demografi Indonesia sekarang berbeda dengan praorde baru dulu Rakyat cenderung lebih religius Lihat saja berapa banyak wanita Indonesia sekarang yang memakai jilbab dibanding 20 tahun yang lalu Masyarakat yang lebih religius ini mayoritas memiliki pandangan monolitik bahwa komunis itu ateis dan ateis adalah dosa besar Jadi semiskin-miskinnya seorang Indonesia yang hidup sebagai buru tani bagi kaum tuan tanah kaya Dia tidak akan masuk ke ideologi yang sudah dicap ateis Yang keempat, Indonesia sudah demokrasi liberal sejak 1998 Mayoritas generasi internet sekarang tidak pernah merasakan hidup di kediktatoran gaya orde baru Apalagi gaya demokrasi terpimpin Soekarno Sebagaimana kita lihat, negara-negara komunis adalah kediktatoran partai tunggal Siapa politikus yang bisa mengembalikan kondisi politik Indonesia mundur ke kediktatoran Entah itu satu partai atau satu orang Dan tidak menghadapi demonstrasi rusuh setiap hari di jalan Siapa yang mau mendukung ide semacam ini Yang kelima, kembali ke kondisi masyarakat Indonesia Di masa lalu, jurang pemisah antara tuan tanah burjuis kaya dan buru tani miskin memang sangat luas Sehingga begitu rentan terhadap ideologi komunisme Tetapi sekarang, walaupun Indonesia masih jauh dari ideal Kalas menengah bertumbuh sangat cepat Banyak solusi ekonomi yang tersedia selain membuat revolusi Ataupun melakukan reformasi agraria Seperti industri rumah tangga Penyediaan jasa lewat internet online dan lain-lain Jadi, secara sosial ekonomi Benih-benih komunisme tidak akan bisa hidup di Indonesia Yang keenam, secara geopolitik Indonesia tidak lagi menjadi garis depan perang dingin Seperti di era Soekarno dan Soeharto dulu Tidak ada Uni Soviet yang berkepentingan Agar Indonesia menjadi benteng komunis di Asia Tenggara China hanya perlu Indonesia dalam hubungan dengan bisnis mereka Tidak peduli bentuk negara dan ideologi Indonesia Jadi, tidak ada negara yang akan menyebasi kebangkitan komunis di negeri ini Bangsa Indonesia juga tidak dalam mindset revolusi Anti-Neokonim dan sejenisnya yang membuat PKI laku jualannya Seperti di tahun 1960 Bangsa Indonesia lebih peduli dengan pemberantasan korupsi Pertumbuhan ekonomi dan dampak hutang negara Ini isu-isu yang tidak akan bisa dijawab oleh paham komunisme Jadi, siapapun yang mencoba berkuar-kuar Menakut-nakuti bahwa Capres A ini keturunan PKI Atau Capres B ini memiliki pendukung dari PKI underground Cuma akan dipercaya oleh orang bodoh atau orang yang berpura-pura bodoh Karena kepentingan politiknya untuk Pilpres Salam Waras Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih